oke langsung saja kali ini saya akan mereview aplikasi berbasis website yaitu aplikasi manajemen surat untuk surat keluar dan surat masuk ya teman-teman bagi teman-teman semua yang nantinya ingin mengembangkan aplikasi ini, silahkan teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini semuanya full source code bisa dikembangkan, full edit ini juga sudah bisa dipakai nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya oke langsung saja teman-teman kita review mulai dari tampilan halaman awal halaman login seperti ini ini hanya ada satu hak akses yaitu admin kita login admin karena dikelola dengan satu orang kemudian klik login kemudian setelah login ada tampilan dashboardnya seperti ini ini ada keterangan jumlah surat surat masuknya berapa, jumlah surat keluarnya berapa yang sudah di disposisinya berapa ya oke selanjutnya menu-menunya ada di atas ada transaksi surat buku agenda, galeri, referensi, dan pengaturan kita mulai dari transaksi surat ada dua surat masuk dan surat keluar ya nah seperti ini ini tampilan dari data yang sudah di input kemudian disini bisa pilih tambah data untuk menambahkan ya untuk nomor agenda dia sudah otomatis asal surat ya tinggal teman-teman sesuaikan kita ambil contoh ya kita input oke bebas saja indeksnya juga bebas ya tanggal suratnya begitu di klik sudah kayak ada tanggalannya pop-upnya terangannya kemudian pilih file file yang diperbolehkan disini jpg png doc pdf ini nanti bisa diatur semua ya teman-teman itu dia contohnya itu ada di seperti ini berarti kita pilih tambah surat masuk nah seperti ini ya nanti disettingnya disini ini ekstensi yang diperbolehkan kemudian disini ada ini ini kapasitasnya juga bisa disesuaikan yang kalau disini kan maksimal 2 MB ya oke kalau sudah coba kita klik simpan oke berhasil ya kemudian ada eksekusinya ada edit ya kalau mau ada yang di edit kemudian print kalau ingin di print tuh ya tuh hasilnya seperti ini ini laporan seperti laporan gitu ya lembar disposisinya kemudian selanjutnya bisa di delete di hapus atau di disposisi ya tambah disposisi tujuannya kemana ya kemudian isi disposisinya apa kemudian kalau ada batas waktunya catatannya kemudian pilih sifat disposisinya ada biasa penting segera rahasia segera mungkin ya klik simpan nah kita kembali nah disini nanti dia statusnya dia sudah di disposisi oke oke kemudian selanjutnya udah kita edit ya ini kita tambahkan file coba oke selanjutnya kalau untuk transaksi surat keluar sama ya tinggal tambah data diisi datanya ya kurang lebih sama ini semua bisa ya kemudian disini ada buku agenda dia bisa tau nih rank buku agendanya dari kapan sampai kapannya kemudian kita klik tampilkan nanti muncul semua nih ada keterangannya yang disposisinya kemudian bisa dicetak juga nah seperti ini selanjutnya gallery file kurang lebih ya sama ya jadi yang sudah di upload surat masuknya itu ada disini bisa klik lihat detail file klik nanti dia akan muncul seperti ini jadi kita tau isinya teman-teman ya oke selanjutnya referensi ini hanya klasifikasi surat saja ya teman-teman bisa tambah data kode kureyan ini untuk klasifikasi suratnya aja import data ini ada panduannya untuk import data ya bisa teman-teman download nanti panduannya itu seperti ini cara pengisiannya ini ya oke kemudian pengaturan ini ada pengaturan aplikasinya ya manajemen instansinya ini bisa diubah semua ya disini ada user dan disini ada backup database ya ada restore database oke itu saja teman-teman review dari saya ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati